Oke, selamat malam pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Seperti biasa, saya Iwel akan membicarakan hal-hal yang dekat dan hangat yang terjadi beberapa hari ini. Saya salut dengan Presiden SBE. Yang mengatakan, siap tidak populer karena menaikkan harga BBM. Tadinya sebagai rasa simpati saya, saya akan mengirimkan bunga kepada Presiden. Tapi tidak jadi, karena ongkos kirimnya naik. Ya, tapi cobalah kita lihat sisi positifnya. Kali aja dengan kenaikan BBM ini, mengurangi kemacetan. Minimal, kita akan jarang ketemu dengan iring-iringan mobil Presiden. Presiden akan lebih sering di istana, ngirit bensin. Akibat kenaikan harga BBM, ada beberapa angkutan umum yang mulai menaikkan ongkos. Benar nggak? Nih saya ada unek-unek nih buat kendaraan umum. Kalau mobil kita berada di depan kendaraan umum, suka dikelakson-kelakson. Tintin, tintin. Tapi kalau kita berada di belakang kendaraan umum, dia suka berhenti senaknya. Tapi kalau kita sejajar, supirnya GR. Disangka kita mengajak balapan. Ada kabar gembira buat yang sering naik bajai? Pengusaha bajai akan mengganti bajai-bajai lama yang menggunakan mesin dua taks dengan mesin baru jenis empat taks. Dengan jenis dua taks aja, kita bingung, udah nggak tahu kapan tuh bajai berhenti atau belok. Apalagi empat taks. Jadi siap-siap, bakalan ada penampakan bajai. Muncul dan hilang tiba-tiba. Kayak judul film, bajai pasti berlalu. Katanya, kecepatan bajai baru ini bisa mencapai 70 km per jam. Kuat nanjak dan bisa dibawa ke puncak. Bayangkan, kalau kita naik bajai dari Jakarta ke puncak. Nyampe puncak, menggigil. Bukan karena dingin, keram. Bang, udah nyampe bang. 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 Terima kasih.